Setelah hasil audite sempat dipertanyakan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Ceyapurnama, Badan Pemeriksa Keuangan hari ini memberi penjelasan terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan terhadap pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Juru bicara Badan Pemeriksa Keuangan, Yudi Ramdan, menjelaskan hasil pemeriksaan BPK menemukan 3 permasalahan keuangan di lingkungan Prof. DKI pada tahun anggaran 2014. Yaitu pengendalian dan pengamanan aset senilai 3,5 triliun rupiah dan pencatatannya, kemudian permasalahan piutang pajak bumi dan bangunan, serta piutang pajak kendaraan bermotor yang tidak dapat telusuri rinciannya, dan pelemahan sistem pengendalian belanja modal atas 85 paket pengerjaan pengadaan barang. BPK menegaskan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara independen tanpa intervensi. Hasil pemeriksaan BPK itu dilakukan oleh tim mandiri. Artinya tim bekerja secara profesional dengan melalui tahapan program, dikaji melalui quality control, dan dipastikan ada quality assurance. Tim tidak bisa lepas dari tanggung jawab pengujian kualitas. Ada dua pengujian embedded tidak tim, dilakukan oleh tim sendiri, peserta berjenjang sampai penanggung jawab audit, dan dilakukan oleh atasan langsungnya di sana. Kemudian selesai pun, inspektorat kami, internal auditor kami, juga melakukan quality assurance. Selesai laporan ini dicek juga. Bahkan, secara periodik, hasil mutu kualitas audit BPK itu dilakukan peer review atau diuji oleh BPK negara lain. Sebelumnya, dari Selasa Gubernur DKI Jakarta, Suki Cahayapunama atau Mahok, sempat mempertanyakan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Artinya apa? Artinya BPK tidak ingin kami beli tanah. Beli UPS, lu gak pernah ribut BPK. Elektronik SMS gak pernah ada ribut. Terus saya bilang kan, BPK itu cuma di atur Banten, dapet WTP dong, ada kasus alat kesehatan, diproses Gubernur Banten. Jadi selamanya BPK auditnya apa? Ahok dalam pernyataannya kemarin juga sempat menyindir bahwa hasil audit BPK tidak berbanding lurus dengan perilaku kepala daerahnya. Sebagian daerah yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian belakangan kepala daerahnya tersangkup kasus korupsi. Tim Liputan, Metro TV